Ada dua sarang ular di rumah Baim Buong Panji Patualang ungkap alasannya. Dilansir dari gala media rumah artis Baim Buong baru-baru ini didatangi Panji Patualang. Karena beberapa kali kedapatan ada ular di sana. Kedatangan Panji Patualang ke rumah Baim Buong tidak lain untuk mengusir ular yang sering terlihat di kediaman suami Paula tersebut. Rupanya ditemukan dua sarang ular di rumah Baim Buong Panji menemukan ada banyak cangkang telur yang sudah menetas. Seperti diketahui jika Panji memang jago dalam menaklukkan segala jenis ular termasuk untuk menemukan di mana habitatnya. Benar saja tidak sampai 10 menit pencarian tim Panji sudah menemukan sarang ular tersebut. Yaitu di atas pohon yang ada di dalam rumah Baim Buong. Rupanya di sarang tersebut ada telur ular yang sudah menetas Panji dengan santai langsung mengambil ular Baiga. Salah satu jenis ular berbisa. Padahal sebelumnya istri Baim Paula menyebut jika sudah beberapa kali memanggil tim pembasmi ular namun tidak ditemukan sarangnya. Padahal kemarin udah hair dua orang inspek aja kita gak ketemu apa-apa mahal lagi katanya. Lagian punya teman tukang ular bukan telepon gue kemarin sahut Panji. Ular jenis Baiga yang ditemukan di rumah Baim merupakan jenis ular pemakan cicak berukuran kecil dan bisa ditemukan di tiap tempat dan termasuk berbisa. Kepiawean Panji sebagai pawang ular memang sudah tidak diragukan lagi. Begitu masuk rumah Baim ia bahkan sudah bisa mencium bau ular. Namanya juga pawang ular bang. Baunya aja gue kecium. Tidak lama kemudian Panji pun menemukan cangkang telur. Ia khawatir jika masih ada induknya kemudian penelusuran dilanjutkan ke area vertical garden. Panji kembali menemukan cangkang telur dengan ukuran lebih besar dan kalajengking. Akhirnya tim Panji pun memberikan cairan Venom Cobra supaya tidak ada ular yang mendekat ke rumah Baim Wong. Panji sempat ungkap tiga hal yang membuat rumah Baim Wong disatoroni sepuluh ular. Baim Wong dan Paula sempat dikejutkan dengan munculnya sepuluh anak ular di rumah. Awalnya Baim merasa lucu. Ketika menemukan seekor ular namun setelah mendapati rumahnya disatoroni sepuluh ekor ular. Mereka memanggil pawang ular untuk membersihkan dan mencari sarangnya tersebut. Dua pawang dipanggil untuk mencari ular-ular tersebut namun belum menemukan sarangnya. Akhirnya Baim Wong mengundang Panji petualang ke rumahnya untuk mencari letak sarang ular. Panji akhirnya menemukan letak sarang ular tersebut. Panji langsung menemukan sarang ular yang terletak di sela-sela pohon. Dimana ada cangkang telur yang sudah menetas dengan jumlah yang cukup banyak. Ini ada nih cangkang telurnya. Nyarang ini dia bang disini. Kata Panji ke Baim Wong dalam kanal youtube Baim Paula. Sontak saja hal itu mampu membuat Baim Wong dan Paula takjub. Hebat lho langsung dapet kata Baim Wong. Kok bisa ya yang kemarin gak nemu padahal pawang kemarin juga nyari disitu lho. Timpel Paula. Tak cuma mencari sarang Panji memberikan edukasi mengapa. Rumah Baim di Satroni Ular. Ada tiga alasan yang membuat rumah Baim menyaman bagi ular bersarang. Pohon dalam rumah. Panji pun mengungkapkan alasan ular-ular tersebut bisa nyaman bersarang di rumah Baim lantaran banyak perpohonan dan semak-semak yang membuat hewan melata itu merasa nyaman. Ada juga pohon vertikal yang ditanam Baim dan Paula yang tumbuh subur. Ini bisa untuk kamuflase. Makanya ular suka ujar Panji yang kedua ada banyak cicak. Rupanya bukan cuma ular yang banyak di rumah Baim. Ada banyak pula cicak sebagai santapan ular juga menjadi salah satu faktor hewan itu nyaman tinggal di rumah Baim. Tuh banyak banget cicak disini. Jadi adanya ular disini bang. Kenapa ular kecil itu betah? Karena ada makanannya. Dia tuh bunuh cicak. Makanan alaminya kan cicak sama kata-kata pohon gitu. Sambungnya. Yang ketiga semak di tanah kosong. Tak cuma di dalam rumah, Panji melihat sekitar rumah Baim juga nyaman untuk ular berkembang biak. Ini di sebelah rumah Baim ada tanah kosong. Ini feeling gue biang keroknya ini. Satu ini pasti ada aliran air nih gorong-gorong. Ucap Panji. Kedua ini tanah kosong, semak, belukar, tumbuh, ada tumpukan barang bekas juga. Sudah nyaman dia ular, tikus, segala macam ada disini. Imbuhnya. Agar ular tak kembali masuk ke rumah Baim Wong dan Paula, tim Panji petualangan menaburkan cairan vermon cobra ke sekitar rumah. Cairan ini membuat ular lain takut karena mengira ada ular cobra di rumah Baim Wong. Sempat heboh rumah Baim Wong banyak ular ternyata ini penyebabnya. Baim Wong dan Paula dikejutkan dengan banyaknya ular berdatangan ke rumahnya. Fakta bahwa rumah Baim Wong banyak ular ini membuat sang maestro ular Panji petualangan turun tangan. Ini awalnya kecil cuma satu, lama-lama jadi gak lucu. Ujar Baim dalam kanal Youtubenya sambil memperlihatkan botol berisi ular di tangannya. Fakta rumah Baim Wong banyak ular. Dalam channel Youtubenya, Paula menyebutkan bahwa telah ditemukan 10 ekor ular sepanjang kurun waktu 3 bulan terakhir. Ukuran dan corak ular tersebut berbeda, ada yang berwarna hitam loreng hingga hitam polos. Awalnya jatuh dari pohon di halaman belakang, terus ada lagi di tanaman. Bawah tangga, terus ada di kamar juga. Ini bikin khawatir soalnya ada juga di kabel rol kamar Kenzo. Ujar Paula. Pusing dan bingung, Baim dan Paula memutuskan untuk memanggil dua pawang ular. Keduanya melakukan segala upaya mulai dari menggali tanah hingga menyemprotkan cairan. Yang konon, bisa menjauhkan ular. Namun, ular terus bermunculan. Memanggil pawang ular tidak patah arang. Baim akhirnya memanggil Panji petualang bersama timnya. Panji akhirnya datang ke rumah Baim. Dalam waktu singkat, Panji segera menemukan indikator adanya ular. Rasa penasaran membuat Panji mengeksplorasi segala sudut rumah Baim. Menjadi lokasi, Baim buang menemukan ular berwarna hitam dan putih yakni ular welang. Menurut pecinta reptil tersebut, ular welang merupakan ular dengan tingkatan bisa tertinggi. Ada watersnake yakni jenis ular yang pertama kali ditemukan di rumah Baim dan tak berbisa. Ternyata, ular lainnya yang telah ditemukan merupakan jenis ular yang berbeda yakni, Elapera diata atau ular sapi. Kekhawatiran Panji terbukti, ia menemukan bekas cangkang telur ular di selah betang pohon dengan tanah. Lokasi tersebut merupakan spot favorit ular. Mereka akan keluar dari lubang tersebut pada pagi dan sore hari. Tidak puas dengan penemuan dua sarang, Panji pun menelusuri sisi rumah Baim. Ia pun tidak heran ketika melihat ada lahan kosong di sebelah rumah tersebut. Itulah penyebab kedatangan ular terus di rumah Baim Wong. Terima kasih.